Masa berlaku EKTP Anda habis expire? Perlukah perpanjang EKTP? Masa berlaku ETEP sudah habis? Perlukah diperpanjang? Mungkin pertanyaan ini sering muncul di publik. Kartu Tanda Penduduk, KTP, Elektronik atau EKTP memiliki dua versi, sebagian besar yang beredar di masyarakat ada yang memiliki masa expire atau tanggal kadaluarsa, sebagian lagi tidak memiliki masa berlaku atau berlaku seumur hidup. Program KTP Elektronik di Indonesia dimulai sejak tahun 2009 pada empat kota sebagai proyek percontohan nasional yaitu Padang, Yogyakarta, Makassar, dan Denpasar, sementara kota dan kabupaten lainnya secara resmi diluncurkan pada bulan Februari tahun 2011 yang pelaksanannya dibagi dalam dua tahap. Nah, dari situlah terjadi perbedaan fisik pada EKTP yang beredar di masyarakat, yaitu pada tahap pertama, di kartu EKTP tertera tanggal masa berlaku expire atau tanggal kadaluarsa, sedangkan Untuk tahap kedua, ternyata ada perubahan, yaitu tidak tertera tanggal kadaluarsa pada EKTP, sebagai gantinya tertera tulisan, berlaku hingga seumur hidup jadi intinya. EKTP yang saat ini beredar di masyarakat itu ada dua versi, yang satu tertera tanggal masa kadaluarsa expire, dan yang satunya lagi tidak ada tanggal kadaluarsa, berlaku seumur hidup. Apakah EKTP yang ada tanggal kadaluarsa expire perlu diperpanjang? Bagi Anda yang mendapat EKTP yang tertera tanggal masa berlaku, Anda tidak perlu cemas, sebab Saat ini pemerintah telah memutuskan kartu tanda penduduk elektronik EKTP berlaku seumur hidup, artinya Anda tidak perlu memperpanjang EKTP meskipun EKTP yang Anda miliki tertera tanggal masa berlaku yang sudah habis kebijakan ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 470.296.SJ Tanggal-Tanggal 29 Januari 2016 Surat Edaran itu menyebutkan bahwa keputusan tersebut dibuat sebagai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 64 Ayat 7 Huruf A Pasal ini menyebutkan bahwa EKTP untuk warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup Dalam Undang-Undang yang sama juga disebutkan pada Pasal 101 Huruf C EKTP elektronik yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang walaupun masa berlakunya habis Berikut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait E-Tanda Hubung KTP berlaku seumur hidup Alasan tidak perlu diperpanjang EKTP ini adalah untuk penghematan anggaran dana Hal ini disampaikan oleh staf ahli bidang politik, hukum, dan hubungan antar lembaga Kemendagri Raidonizar Moenek Setelah dihitung tim perumus ada penghematan Rp 4 Triliun per tahun Dilansir dari kemendagri.go.id Kesimpulannya EKTP yang sudah habis masa berlakunya Baik yang ada tanggal kadaluarsa maupun yang tidak ada, maka tidak perlu diperpanjang EKTP tersebut masih tetap bisa digunakan untuk keperluan penyedia jasa dan layanan seperti bank, notaris, kepolisian Serta untuk lamaran pekerjaan Anda hanya perlu mengganti EKTP Jika KTP yang Anda miliki telah rusak, hilang, atau ada perubahan seperti nama, alamat, dan status Terima kasih Jangan lupa subscribe channelnya ya Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia